Kebakaran hebat terjadi di lahan perhutani yang akan digunakan pembangunan kilang minyak rosnef di Tuban, Jawa Timur. Ribuan kubik kayu jati hasil tebang pasca pembebasan lahan untuk kilang minyak ludes terbakar. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di lahan perhutani yang dibebaskan untuk pembangunan perusahaan kilang minyak rosnef di Kecamatan Janu, Kabupaten Tuban. Kelasar unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa instansi dikerahkan ke lokasi sejak Senin siang guna melakukan pemadaman. Besarnya kobaran api yang membakar ribuan kubik kayu jati hasil tebangan pasca pembebasan lahan perhutani tersebut membuat api sulit dipadamkan. Selain banyaknya tumpukan kayu kering angin kencang di tengah musim kemarau juga menyebabkan petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman. Ratusan petugas sehingga saat ini juga masih melakukan pemadaman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran lebih besar lagi, mengingat selain berdekatan dengan hutan dan permukiman warga. Lokasi kebakaran ini juga tak jauh dari terminal bahan bakar milik Pertamina untuk kebutuhan BBM wilayah Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Tuban, Jawa Timur